Jajaran Kesekretariatan Mahkamah Konstitusi hari ini mendatangi Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan audiensi. Ya, maksud audiensi ini adalah mendiskusikan tanggal pengumuman resmi KPU yang akan mempengaruhi jadwal sidang sengketa hasil pemilu 2024. Sekjen Mahkamah Konstitusi, Heru Setiawan dan Jurubicara MK, Fajar Laksono, hari ini mendatangi kantor KPU RI. Kedatangan Sekjen MK dan jajarannya ini bertujuan untuk melakukan audiensi dengan KPU. Tim MK sampai di gedung KPU di Jalan Imam Bonjol sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Maksud kedatangan MK ini untuk membahas tanggal pengumuman KPU sehingga MK dapat menyiapkan segala proses persiapan untuk menggelar dan membuka pendaftaran sengketa hasil pemilu 2024 di MK. Jurubicara MK, Fajar Laksono, menyebutkan pengumuman KPU lah yang akan menjadi awal proses registrasi sengketa pemilu dimulai. Dan berikut pemirsa kami hadirkan untuk Anda pernyataan dari Jurubicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono. Sebetulnya tadi pertemuan biasa, pertemuan koordinasi antara MK dengan KPU ya. Karena bagaimanapun meskipun proses rekapitulasi masih berjalan, tentu MK juga sudah harus menyiapkan rencana-rencana kira-kira kapan pengumuman perolehan suara hasil pemilu itu nanti dilaksanakan oleh KPU. Karena apa? Karena begitu pengumuman dari KPU maka itulah menjadi garistarnya Mahkamah Konstitusi untuk menerima pengajuan permohonan. Kira-kira itu aja tadi tuh, koordinasi aja. Iya, jadi ini kan ada persoalan, bukan persoalan sebetulnya, ada gambaran-gambaran, ada simulasi, ada skenario. Kalau kira-kira tanggal 20 itu kan KPU kan sesuai dengan tahapannya itu, paling lambat tanggal 20 Maret akan mengumumkan kan begitu kira-kira. Nanti kalau tanggal 20 Maret, artinya KPU mengambil maksimalnya, waktu maksimalnya, maka berarti di MK juga harus siap setelah 20 Maret itu, berarti proses penerimaan pengajuan permohonan itu dimulai. Dan itu kemungkinan nanti akan misalnya dijeda dengan libur lebaran dan seterusnya gitu kan. Nah, berbeda nanti kalau misalnya diumumkan sebelum tanggal 20 Maret gitu kan. Itu juga akan berbeda. Misalnya sudah putusan sebelum lebaran. Nah, kira-kira itu aja. Tadi kita diskusi soal gambaran-gambaran, soal timeline itu. Di MK, mengikuti. Jadi kapanpun KPU akan mengumumkan itulah yang menjadi garistarnya Mahkamah. Penghitungan suara Pilpres 2024, menurut Real Count, Komisi Pemilihan Umum, hingga hari ini telah mencapai 77,15 persen suara nasional. Nah, untuk hitung suara Pilpres, hingga sering 26 Februari ini, pukul 14 waktu Indonesia Barat, sebanyak 77,15 persen suara telah masuk rekapitulasi KPU Republik Indonesia. Sedangkan untuk penghitungan suara legislatif, DPR RI, 64,56 persen suara telah masuk. KPU masih punya waktu hingga 20 Maret mendatang, yaitu 35 hari setelah hari pemungutan suara, untuk menyelesaikan dan menetapkan hasil rekapitulasinya. Ini ditentukan menurut Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu. Terima kasih.